Tanah tumpah darahku Meski dirantau, warga Indonesia di Amerika Serikat tetap menaruh harapan terhadap pilpres di tanah air. Saya masih mencintai negara saya, saya mau negara saya itu dan rakyat di sana juga termasuk saudara-saudara saya, adik-adik saya yang masih di Indonesia itu bisa berubah gitu. Rakyat menjadi pinter, negara makmur, aman, jadi semua sejahtera, gak ada demontrasi-demontrasi atau korupsi-korupsi yang akhirnya rakyat mesin kasihan. Ada pula keinginan agar Indonesia memberi ruang lebih luas untuk berkarya, sehingga para tenaga kerja yang kini berada di luar negeri dapat berbakti di tanah air. Sebenarnya yang suka ditakuti teman-teman yang sangat skilled di luar ini adalah jika pulang mereka jadi idol. Mereka tidak bisa memaksimalkan ekspertis mereka di tanah air gitu. Being idol is a scary thing gitu. Pertimbangan ekonomi ada, tapi lebih takut being idol. Di Amerika Serikat ada sekitar 250 ribu diaspora Indonesia. Tidak semuanya masih warga negara. Dari jumlah tersebut yang diproyeksi akan memberikan suara antara 35 ribu hingga 40 ribu orang. Banyak tambahan calon pemilih baru. Saya tidak terlalu yakin apakah memang karena sosialisasi kita berhasil atau karena memang minat untuk memilih presiden yang lebih menarik perhatian mereka gitu. Untuk memudahkan pemilih, Pilpres RI di Amerika akan dilaksanakan bukan di hari kerja, tepatnya hari Sabtu 5 Juli. Hak suara juga dapat diberikan melalui POS. Dari Washington, Pat Siwidakuswara, VOA 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 Dari Washington, Pat Siwidakuswara, VOA